Intro Beritakan tentang kabar keselamatan Kisah Pak Rasul 4 ayat 12 Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga Selain di dalam dia Sebab di bawah kolom langit ini Tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia Yang olehnya kita dapat diselamatkan Para murid yakin bahwa kebutuhan terbesar Setiap orang adalah keselamatan dari dosa dan murka Tuhan Dan mereka berhutbah bahwa kebutuhan itu Tidak dapat dipenuhi oleh seorang lain pun Kecuali Kristus Hal ini mengungkapkan sifat eksklusif dari Injil Serta tanggung jawab orang-orang percaya Atau murid-murid Yesus yang berat Untuk menyampaikannya kepada semua orang Apabila ada jalan keselamatan yang lain Maka mungkin orang-orang percaya bisa bersantai Akan tetapi Menurut Kristus sendiri Tidak ada pengharapan Untuk keselamatan selain dalam Kristus Amanat inilah merupakan landasan tugas misi Yang seharusnya menjadi tujuan hidup Bagi semua orang percaya Apakah kita memberitakan kabar Tentang keselamatan ini kepada banyak orang? Marilah kita terus mengabarkannya Sampai sepanjang usia kita di bumi Semoga Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!